Hai jauh menutup kemendam before you come around I earn for the days when I see your face Nah what's up, balik lagi sama gue di Ikinam Sembilan dan hari ini kita bakal lanjutin E-Football Pass 2020 Mobile Ya teman-teman Oke, disini gue jelasin dulu Mungkin ini sedikit gila Konten yang Bahkan gue doang kali ya Gue doang yang bikin Gue gak tau juga Demi Allah gue gak pernah copas Siapa-siapa Mungkin ini freekick Got Talent ini Freekick content Creator Pass Mobile pertama Yaitu gue Jadi gue mau jelasin sedikit disini Jadi gue udah suruh ke kalian Kasih nama 11 pemain 11 pemain bola 11 pemain yang ada di Pass Untuk gue jadiin peserta Jadi nanti gue akan Cobanya Kita akan coba di training Dan gue kasih 3 kali kesempatan Jadi 3 kali kesempatan ini Semoga dimaksimalkan oleh beberapa pemain Yang nanti ikut dalam peserta itu Freaky Got Talent Gue udah ngasih tau ke kalian Eh 11 pemain 11 pemain Untuk gue jadiin konten Dan gue udah Nge-voting juga Di WA ya kan Jadi gue udah pilih Beberapa pemain yang sering disebut Sama subreder Ya karena Bukan cuma satu suara doang Karena banyak banget Dan harus gue jadiin 11 pemain gitu Jadi yang pertama adalah Gue akan Mainin Ya gue akan Freaky Tiga kali kesempatan ya Tiga kali gitu Dan kalau masuk Kalau masuk nih Dia akan berhak Ke babak selanjutnya Tapi kalau masih ada dua Sisa dua gitu Kan kesempatan tiga nih Dia pertama Langsung gol gitu Kedua ini ya Pokoknya sisanya itu ya Kita Apa Kita lanjutin gitu Mungkin dia kedua Percobaan kedua Masuknya gitu Jadi tinggal satu Ya kita habisin gitu Pokoknya Jatahnya dia itu harus Habis gitu Nendangnya Oke Let's go And let's Kita akan buktikan Siapa yang berhak Lolos ke babak selanjutnya Dari Freaky God Talens ini Oke let's go Let's go Let's go Oke jadi disini Gue jelasin dulu ya Kita nendangnya itu Gak boleh di Garis hitam ini Yang hitam-hitam ini ya Disini gak boleh Nah Kalau di luar situ Kita boleh Coy nendang Ya asal jangan sampai Masuk hitam-hitam ini ya Gitu Dan Pemain gue kasih Tiga kali kesempatan Dan kalau Gol Dia berhak lolos Ke babak selanjutnya Tapi kalau Tendangan pertama Udah gol Ya Harus diabisin Tiga kali gitu Pokoknya oke Christian Ronaldo Let's go Yes Itu dia ya Langsung Christian Ronaldo Langsung gol Dan dia berhak lolos Ke babak selanjutnya ya Frege God Talens Oke Christian Ronaldo lagi Let's go Ini yang gue demen ya Tanpa ampun ya Langsung aja lagi Christian Ronaldo Please 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 ya Oke Nice Let's go Tiga kali Gol semua Disabu bersih sama Christian Ronaldo Dan kita bakal Ini Siapa dulu Oh Neymar dulu Coy Gue kira Messi ya Oh iya Gue Ini sesuaiin ya Sama kakinya ya Oke Neymar 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 Yang kedua adalah Neymar Let's go Gila sih Gila Oke Neymar Gol Yes Neymar langsung ke Langsung lolos ke babak selanjutnya Atau Wow Gitu kan Oke Si Neymar lagi Gila memang Ini memang Yang joki jago sih Sombong betul Dan Neymar Yes Oh Gak gol coy Tidak gol Tapi gak ngaruh Karena dia udah ngegoalin ya Gak ngaruh coy Oke Neymar boy Neymar Lupa gue Oke Nice Neymar Let's go Santuy aja Oke Ini pasti masuk Let's go Yes Masuk coy Masuk Dan kita bakal pake Lionel Messi Selanjutnya Oke Huh Lionel Messi Ya Lionel Messi Langsung aja disini Paling perfect Ronaldo ya Tiga kali loh Dia Sapu bersih Anjir Oke Lionel Messi Mr. Lionel Messi Leo Let's go Leo Messi Leo Messi Leo Messi What Gila Ditepis Anjir Ini gak bisa ya Gak bisa The chum Pasti tidak terima Kalau Lionel Messi Sampai tidak lolos Gitu kan Oke let's go Lionel Messi Mana Lionel Messi coy Nice boy Lionel Messi Ya Coba kita lurusin aja Lionel Messi Let's go And let's see Lionel Messi Goal Yes Babak Melanjut ke babak selanjutnya Lionel Messi Love it man Oke Langsung Lionel Messi lagi ya Karena dia masih ada kesempatan Satu kali lagi Coy Shit Langsung aja disini ya Oke Nah Masuk langsung ya kan Paten memang Oke Selanjutnya itu kayaknya Penderang kaki kanan Dan gue gak tau siapa ya Oke selanjutnya Adalah Oke selanjutnya ada Bruno Fernandes Dari Manchester United Ya Let's go Bruno Fernandes Ini mah ya Ini mah Bruno Ini mah Let's go Bruno Fernandes Let's go Yes Gila Cantik Bercantik Anjir Tendangannya ya Ini yang gue suka ya Bukan Striker Bukan penyerang Tapi punya Instinct Free kick yang Wuh Gitu kan Wow Let's go And let's see Bruno Fernandes Percobaan kedua Alas ya Boy Ah Blow on Tapi emang Udah lolos gitu kan Dia Sekali lagi gue ingetin Tiga kali percobaan Tapi kalo nendang Satu kali Masuk Pokoknya masuk Nendang masuk Itu bakal melaju Ke babak selanjutnya ya Tep Dan ditendang Tiga kali tetep Yes Emang jokinya Gitu jago Jokinya terlalu jago ya Gak abacanda Let's go And let's see Kita akan Oke Kevin the bro Kevin the bro Dikenal dengan tendangannya Yang akurat Dan Kencang Boy Langsung aja disini Kevin the bro Let's go Let's go Percobaan pertama Tidak masuk Dari Kevin the bro De bro Gimang Aduh Ayo Gak masuk guys Percobaan pertama Oke Coba percobaan kedua Semoga Kevin the bro Masuk Let's go Kevin the bro Pasti masuk ya Kevin the bro What Kevin the bro A.k.a. Brock Lesnar Tidak bisa memasukkan Bolanya Gitu kan Kenapa anda Wah Sekali lagi Kalau sekali lagi Gak bisa memasukkan Bolanya Anda Tidak bisa lolos Tolong Let's go Ya Aku gak lolos Si Brock Lesnar Si Brock Lesnar Gak lolos Ah Elah Tolong Brock Lesnar Gak lolos Parah ya Ih Can't believe this Pilipe continue Selanjutnya Ih Parah Kevin the bro Ini Pilipe continue Dari Bayer Munchen Let's go Langsung aja Dibabat habis Sama si continue Ini Memang gacor Tapi dibuang Dibar ke Bodo Let's go Oke kita Dua kali lagi Dua kali lagi Untuk Pilipe continue Sekali lagi Bodo Amat I don't give a shit Kalau dia berhasil Nendang Tetap Tiga kali Jatahnya Coy Kalau masih Kesisa Oke Nice Kurang kesini Gitu kan Oke Nice disini Continue Continue Gaming Let's go 94 Untuk free kick Ya Let's go And let's see Pilipe continue Pilipe continue Wih gila Beloknya Belok banget Anjir Oke Nice Pilipe continue Selanjutnya adalah Peserta selanjutnya adalah Siapa coy Oke Oke Erickson Erickson dari Inter Milan Inter Milan Inter Milan Alright Disini Selanjutnya ada si Erickson coy Buset Dikenal dengan tendangannya yang akurat juga Kayak Kevin De Bruyne Let's go Alasya boy Ngapati yang Eh by the way Goal itu Sini Wow Langsung aja disini Erickson Kevin De Bruyne Erickson Erickson Gimang Erickson Erickson Gimang Mana Oke Erickson Let's go Konsentrasi Erickson Ya Jangan sampai Gitu kan Gak lolos Let's go And let's see Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Erickson Gagol Tolong Ih Parah Ini Sekali lagi Kalau lu gak gol Yaudah Wassalam Lu pulang langsung Dasar Erickson Gira ahlak Gada ahlak Gitar Fans Inter Milan Gitu Gak terima Langsung aja disini Pulang Gak lolos Si Erickson Yaudah lah Mau gimana lagi Aduh Peserta selanjutnya Adalah Oke Paul Vokba Gimang Ya Paul Vokba Gimang Gimang Ya Paul Vokba Let's go Paul Vokba Dikenal dengan Tendangan yang Kencang Sekalanya Langsung aja Langsung aja Mau Itu On target Tapi Aduh Keeper Ada keeper Gitu kan Rusu Memang keepernya Tapi kalau Gak ditepis Dia Gajinya gak ada Keepernya Oke Let's go And let's see Paul Vokba Lagi Dua kali kesempatan Lagi Ingat Paul Vokba Harus Goal Aduh Itu siapa Lagi Yang Dasar Gada Ahlak W Mulu Gitu Aduh Let's go And let's see Paul Vokba Gaming Ini satu kali lagi Kesempatan Untuk Paul Vokba Gaming Kalau sampai Tidak Goal Ya Wassalam Anda Para Let's go Aduh Aing Mah Oke Ini kesempatan Terakhir Untuk Membuktikan Paul Vokba Oke Let's go Best Mother Father Al-Asia Mah Pulang Paul Vokba Gak lolos Si Paul Vokba Untuk konten selanjutnya Tidak lolos Eh konten selanjutnya Babak selanjutnya Parah Gak lolos ya Aduh Oke Virgil van Dijk Untuk yang Selanjutnya Virgil van Dijk Dari Liverpool Wow Virgil van Dijk Let's go Satu-satunya Back Oke Nice Masuk Langsung Gas Hih Percobaan pertama Langsung masuk Gila Gila Oke Dua kali lagi Untuk Virgil van Dijk Bodoh amat Dia udah Udah dipastikan lolos Tapi Ada jatahnya Masih ada jatahnya Dua kali lagi Untuk pembuktian Bahwa dia layak Let's go Wah Mister Itu boy Aduh Gue pengen ngincer Pojok bet-pojok Tapi gak bisa Malet yang Tolong Aduh Oke Selanjutnya Masih si Virgil van Dijk Masih satu kali lagi Oke Let's go And let's see Apakah bisa dibabat Yang ketiga Sama Virgil van Dijk Let's go Virgil van Dijk Virgil van Dijk Langsung masuk Lihat Bayangkan Seorang Centerback Selanjutnya Adalah RP Emmanuel Ramoso Dari Real Madrid Di sini ada Sergio Ramos A.K.L. El Premano El Ramoso Kita sebutnya itu El Premano El Ramoso Let's go Nggak masuk Kalah sama Van Dijk Nggak Pasti ini Kedua Atau ketiganya Si dia Ya Kayak di Real Madrid Kan Pada bangga Si The Meat The Meat Itu Ya Karena Backnya Bisa Nyetak Gol Dari Free Cake Ya ampun Gak masuk Lo tolong Ih Parah Gimana Ini Cok Aduh Sergio Ramos Let's go Ramos Let's go Sergio Ramos Santuy Gaming aja Udah Gak usah Digas terus Oke Sergio Ramos El Premano Sudah pulang El Premano pulang Parah Parah Demi tidak terima Pasti ya Aduh Demi tidak terima Pasti Parah Pulang loh Sergio Ramoso Kayak Alexander Ramoso Alexander Arnold Arnold Let's go Arnold Let's go And let's see Arnold disini Let's go Yes Langsung ya Langsung Di kesempatan pertama Langsung dibabat Sama sini Bagus anak muda Good job Kerja yang bagus Ya Ya ampun Itu WA Ih Ganggu Bet ganggu Dah Oke Nice boy Langsung aja disini Arnold Arnold Tidak masuk Tapi gak apa-apa Kesempatan terakhir Kesempatan terakhir Apakah bisa dimaksimalkan Oleh Alexander Arnold Ya Dasar pemain yang gak ada Ahlak pas lawan Barcelona Langsung nendang Cornell corang Kamu ya Tapi gak apa Oke let's go Langsung aja disini Arnold 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 Gaming Wuh Gila 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 So oke guys Itu dia ya Itu dia yang pemain-pemain Yang lolos Yang gak lolos Tadi siapa aja Erickson Kevin De Bruyne Erickson Kevin De Bruyne Paul Pogba Sergio Ramos Itu tidak Lolos ya Sayang Bet sayang Sayang Bet sayang Gak lolos Parah Bet parah Kenapa sih Gak memaksimalkan Gitu loh Aduh Yaudah lah ya Tapi gak apa-apa coy Mungkin itu udah takdir Mereka tidak Bisa lolos ke Frege God Challenge Karena di Frege God Challenge Kita akan mencari Mencari Siapa yang terbaik Di squad Gua Siapa yang terbaik Bisa mengambil Frege Di squad Utama Gua Gitu Kita akan Cari orangnya Siapa Yang cocok Dijadikan Eksekutor Wow Mungkin Gila banget Ini ya Tapi gak apa-apa Oke guys Thanks for watching Keep charming Walk hard and loving See you in the next video bro Karena Ini akan Babak Melanjut ke babak selanjutnya Kita bakal bikin konten Ini lagi coy Wow Sub indo by broth3rmax